Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube Channel, kembali lagi sama Riri disini Nah sahabat Oto, untuk modifikasi mobil ataupun memasang aksloris pada mobil itu gak cukup di luar aja Memang kalau kita memasang aksloris di luar itu akan bikin mobil kita lebih eye-catching Tapi perlu juga untuk kita memasang aksloris-aksloris beserta fungsi-fungsinya yang harus kita ketahui di dalamnya juga nih sahabat Oto Supaya apa? Supaya fungsi-fungsinya itu dapat membantu kita dan juga membuat suasana berkendara itu lebih nyaman lagi Nah di video kali ini Oto Project bakalan ngasih tau kalian informasi tentang aksloris-aksesoris interior yang akan membuat suasana berkendara kalian lebih nyaman Nah disini kita bakalan bahas tentang mobil agia tapi buat kalian yang punya mobil lainnya juga harus banget untuk tonton video ini sampai habis Karena aksloris yang bisa dipasang di mobil agia ini Oto Project juga punya variannya untuk mobil lain Siapa tau video ini bisa untuk referensi kalian Kalau gitu langsung aja kita lihat ke aksloris yang pertama Nah sahabat Oto ketika kalian membuka pintu mobil agia ini kalian bakalan disambut oleh panel-panel interior dari Oto Project Di sini terpasang panel inner handle dari Oto Project Nah panel inner handle ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian di bagian dalam Karena tangan kita tuh sering beraktifitas di sini untuk membuka ataupun menutup pintu Jadi akan besar kemungkinannya bahwa bagian ini tuh akan terkena baret-baret ataupun gores-gores entah itu dari uku, cincin, mungkin bawa-bawaan di tangan Dan terutama lagi, aksloris itu Oto Project ini sudah dibuat sangat-sangat presisi Kalian tinggal perhatikan ini lekukan demi lekukannya itu pas banget Gak ada kelebihan, gak ada kekurangan alias benar-benar pas Dan pemasangannya juga gampang Terus juga ada varian warna yang bisa kalian sesuaikan dengan secara kalian Kalau yang terpasang di mobil agiannya Oto Project ini adalah yang warna wooden Karena Oto Project itu punya tiga varian nih sahabat Oto ada yang wooden, terus ada yang piano black dan juga ada yang karbon Kalian bisa pilih sesuai dengan secara kalian Terus selain bagian inner handle ini, di sini juga bisa kalian lihat bagian armrest Di sini ada panel armrest dari Oto Project yang juga sama presisinya Karena kita tuh bener-bener memperhatikan setiap detail dari aksloris sebelum kita berikan kepada sahabat Oto semua Nah walaupun terpasang bagian armrest ini, tapi tidak akan menggaguh saat kalian menekan tombol-tombol yang berada di bagian sini nih sahabat Oto Karena seperti yang dibilang tadi, ukurannya tuh sudah benar-benar pas Jadi gak usah khawatir, juga tambah nyaman, tambah elegan lagi mobilnya Dan ini juga punya tiga varian warna seperti yang dibilang tadi Ada piano black, ada karbon dan juga ada wooden seperti yang terpasang Lanjut kita ke aksloris yang selanjutnya Sekarang kita beralih ke bagian lebih dalam juga nih sahabat Oto Karena juga sudah terpasang aksloris panel interior dari Oto Project Untuk membuat kalian semakin nyaman saat berkendara Di sini ada di bagian tengah AC, ada panel center AC dari Oto Project Yang pastinya juga sudah presisi Setiap pelukukan ataupun sudutnya itu udah pas banget Gak akan ada yang mengganjal sama sekali Baik kalian mau menekan tombol hazard itu gak akan mengganjal dari aksloris Oto Projectnya Karena sudah benar-benar presisi Dan bisa dipilih tiga warna seperti yang tadi juga Bisa diseragamkan jadi benar-benar akan membuat suasana baru lebih fresh di dalam mobil kalian Ini ada yang wooden yang terpasang Terus mau pilih karbon yang lebih sporty juga bisa Mau pilih piano black yang lebih elegan juga bisa banget Dan gak hanya di sini, di sini di bagian kontrol ACnya juga bisa kalian pasang panel kontrol AC dari Oto Project Dan juga bisa kalian sesuaikan juga warnanya seragamkan dengan aksoris-aksoris sebelumnya Di sini tuh juga udah presisi banget dan gak ketinggalan di bagian panel shifternya ini nih sabar Oto Jadi gak cuma di bagian AC, bagian pintu, bagian panel shifternya juga Ini juga penting banget untuk membuat kalian semakin nyaman berkendara Dan saat kalian menggunakan personal link ini Yang gak pengen mungkin ada warna-warna lain itu kalian bisa pasang piano black Ataupun pengen yang lebih sporty itu juga bisa karbon Karena aksoris dari Oto Project ini selain presisi Tapi juga sudah terbuat dari bahan yang berkualitas Nah tadi kita udah lihat di bagian depan sudah terpasang panel inner handle Dan juga bagian armrest di bagian depan Jadi ketika kalian beli aksoris ini kalian bisa mendapatkannya satu set Di bagian panel inner handle-nya ini itu akan kalian bisa dapatkan di bagian kanan kiri depan Terus juga kanan kiri belakang Di bagian armrest-nya ini juga sama Kalian akan mendapatkan di bagian kanan dan kiri depan Dan juga bagian kiri dan kanan belakang Nah itu di biasa beroto aksoris-aksoris interior dari Oto Project Yang bisa dipasang di mobil kalian Yang tentunya akan membuat kalian semakin nyaman saat berkendara Buat kalian yang pengen pasang aksoris tadi bisa banget Kalau langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Karena Oto Project itu sudah hadir dari Aceh sampai Papua Tapi pastikan aksorisnya asli dari Oto Project Ataupun kalian yang pengen pemasangan langsung nih dengan mekaniknya Oto Project Itu bisa banget juga langsung aja datang ke Oto Project Garage Yang sudah punya banyak cabangnya Dan pastinya kalian juga bisa beli aksoris tadi secara online Yakni di Shopee, Tokopedia, dan juga bliblinya Oto Project Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project Yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project Terutama di TikTok kalian juga udah bisa belanja nih Sabar Oto nikmati diskon-diskon spesialnya di TikToknya Oto Project Jangan lupa untuk like video ini Subscribe channel Youtube Oto Project Dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya Dari Oto Project Oto Project Bikin Mobil Oto Keren Bye-bye